Seorang pengendara motor kritis setelah ditabrak mobil truk ekspedisi di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di pasar Tasiu, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke puskesmas untuk menjalani perawatan. Piduan 39 tahun warga desa Tasiu, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini, dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Korban kritis setelah ditabrak lari truk ekspedisi motan barang campuran di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di pasar Tasiu. Peristiwa tersebut berawal saat korban mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju ke desa Lombang-Lombang Kaluku, namun saat di perjalanan tiba-tiba muncul sebuah mobil truk dari arah selatan dan menabrak korban hingga terpental sejauh 10 meter dan tak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, sejumlah pengendara dan warga sekitar langsung menolong korban dan membawanya ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini korban masih kritis dan menjalani perawatan intensif di puskesmas Lombang-Lombang, sementara mobil truk yang menabrak masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Kaluku. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan.